Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman operator sound system Indonesia video kali ini saya akan membahas mixer ini ya teman-teman ya Nah ini SR18 dari Behringer jadi ini saya akan bahas masalah insetnya karena ada teman yang WA tadi itu menanyakan gimana cara membuat equalizer di maksudnya di per channel jadi membuat equalizer grafik ya bukan parametrik kalau parametrik itu sudah ada di mixernya sudah ada Oke sekarang kita masuk ke dalam laptop ya Oke teman-teman kita masuk Nah sekarang kita sudah berada di dalam laptop dan sekarang caranya kita langsung saja ya teman-teman ya Oh ya belum menyapa teman-teman apa gimana kabarnya semuanya semoga baik-baik saja ya temen-temen ya dan semoga rezekinya lancar semua Oke langsung saja ke bagian tutorialnya saya ya bagian caranya gimana pertama kita ke halaman ini jadi umpama kita mau dikasih ya ini ya dikasih equalizer yang channel nomor tiga yang ini yang plung-plung yang namanya plung Nah sekarang kita kita masuk ke efek jadi teman-teman ini hanya bisa nah ini kan untuk revamp yang dipakai untuk vokal ya untuk ini kan sorry tuh ini tes 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 Nah itu itu ya temannya jadi nah ini untuk stereo delaynya untuk delay untuk vokal delay nah yang ini yang efek keempat ini saya masukkan ke ini ke LR sorry namanya sudah saya ganti namanya aneh ya teman-teman ya jadi ini saya kasih stereo enheiser itu nah terus untuk ke bagian gimana garun diver channel itu ada equalizer nya nah seperti ini ya teman-temannya ini saya pakai equalizer nah ini untuk gitar bass ya teman-teman ya ini saya masuk ke gitar bass dan ini untuk bass drum ini settingan bass drum cuma teman-teman tidak boleh nyontoh ya karena kemungkinannya beda dicontoh sih boleh saya cuma kalau teman-teman nyontoh itu ya nyontek ya takutnya enggak sama nanti saya yang disalahkan settingan kamu itu enggak bagus loh ya mungkin dison sampeyan itu kan beda karakter Oke langsung saja ke cara kita yang untuk memasukkan ke channelnya nah ini ada inset di inset ini kita nyalahin kita nyalahin terus ini per channelnya ini kan pakai dua dual grafik ya bukan yang stereo kalau yang dual grafik itu jadi kita bisa masuk ke dua channel tapi kalau yang stereo nah seperti ini kalau yang stereo itu jadi satu channel saja nah jadi karena ini ada empat empat rak saja ini kan ada 4 rak 1234 jadi kita bisa hanya menggunakan satu channel nah kalau kita pakai dual grafik kita bisa menggunakan dua channel nah seperti tadi saya sudah jelaskan itu pakai gitar bass dan bass drum atau kick drum ya jadi teman-teman tinggal nyalahin ini inset terus kita pilih channel berapa yang mau dimasukkan mau yang dikasih apa namanya grafik Hai ekor ini jadi teman-teman tinggal tiap pilih pilih yang mana Hai jadi umpama ini saya sudah pilih nomor 7 dan ini nomor 14 untuk bass drum ya temannya jadi untuk yang ini yang B ini yang A jadi disini ya dan ini yang link jangan diaktifkan ya teman-teman kalau di link ini ini jadi dua satu channel ini jadi satu input nanti jadi settingannya itu jadi satu kali gitu ya Nah ini kan sudah berubah untuk gitar bass jadi linknya itu jangan diaktifkan ya teman-teman ya kalau diaktifkan teman-teman itu sama saja dua equalizer dijadikan satu kan itu jadi link yang ini atau B link nah seperti ini jangan di apa itu jangan di link dengan digabung jadi setelah di setting ini terasa enak teman-teman bisa save 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 di dalam komputer Nah nanti kalau teman-teman umpama ini ke riset atau apa ya teman-teman tinggal ngelot disini nah yang yang B juga seperti itu jadi teman-teman tinggal save juga dan nanti kalau dibutuhkan dan ini ke riset atau gimana itu teman-teman teman-teman tinggal ngelot itu ya Nah oke selanjutnya setelah inset ditekan ini ada tulisan efek kita tekan juga itu atau enggak ditekan juga enggak apa-apa kita langsung menuju ke channel yang sudah ditentukan teman-teman nah ini channel 7 mana channel 7 Hai kita lepas masuk ke bagian atau input nah ini kan sudah ada ya temen-temen ya sudah ada di sini dan posisinya yang masuk ke inset di bagian nomor 7 channel 7 itu efek 3a dan ini belum aktif ya teman-teman ya kita aktifkan nah seperti ini nah coba teman-teman bisa didengarkan ya karena karena sudah disetting untuk gitar bass nah jadi teman-teman kalau mau nyeting langsung tekan disini enggak usah masuk ke efek jadi tekan disini efek tiga nah ini keluar bagian dan A jadi sekarang kita coba ini belum masuk yang belum diaktifkan nah kalau aktif seperti ini kalau seperti ini aktif kita coba ini bagian gitar bass nah ini tanpa di equalizer jadi ekinya hanya seperti ini di bagian parametriknya ini bagian untuk per channel ya masing-masing channel sudah ada semua input lagi nah sekarang bedakan ya teman-teman sekarang kita aktifkan nah lebih gurih ya gitar bassnya itu lebih gurih kedengerannya lebih mantap lebih bertenaga gitu jadi maksud dari ini untuk per channel itu nggak bisa dikasih ya terkecuali kita pakai X32 atau M32 itu lebih banyak kan raknya ya itu ada raknya kalau nggak salah dan ada delapan ada delapan rak jadi seumpama kita butuh efek vokal cuma dua program yaitu reverb sama delay dan sisanya sudah tinggal tinggal berapa jadi 36 ya 36 rak nah nah itu di kita bagi dua dan ini tidak hanya untuk equalizer saja jadi teman-teman bisa pilih lainnya bisa pilih lainnya bisa pilih lainnya seperti ini kita contohkan nah seperti ini saya sempet dulu yaitu hilang saya kasih nama nah seperti ini aja oke nah ini saya ganti ya teman-teman saya ganti mau pakai eh yang mana aja ya jadi teman-teman bisa pilih set sesuai 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 dengan apa yang dibutuhkan umpama teman-teman itu butuh nah ini sound mixer sound mixer sound marker yang sama aja nah ini jadi teman-teman ini sama dengan BBE biasanya teman-teman itu teman-teman di Jawa itu eh biasa nyebutnya BBE ya tentunya prosesor lah itu jadi teman-teman tinggal kita pilih yang banyak ya teman-teman ini berapa unit efek yang bisa kita pilih dipilih sesuai kebutuhan nah karena kenapa saya pakai equalizer untuk gitar bass memang karena gitar bass itu butuh equalizer untuk menentukan frekuensi mana yang kita butuhkan bu frekuensi mana yang kita butuh kita boss gitu nah seperti nah ini teman-teman bisa dicontohkan ya tanpa equalizer melempem suara gitar bass itu kayak melempem gak bertenaga gak bertengah gak bertenaga sama sekali Oke gitar bass kita kasih seperti ini Nah sekarang gitar bass opastrum ini nggak bisa kita tentukan ya karena kita harus loping dulu di multitracknya tuh jadi ini saya contohkan di gitar bass aja dan untuk DXR itu hanya bisa dua channel saja ya bisa sih 4 channel cuma untuk saya ya ini selera saya aja nggak tahu temen yang lain yang sudah pakai DSR seleranya B mungkin beda ya Nah selera saya itu dikasih steroid jenheiser untuk outputnya kenapa saya kasih nheiser karena saya ingin dapat karakter yang lebih tebel dari karakter asli bawaan ini SR karena menurut saya untuk SR ya beda dengan emm air emm air lah pokoknya emm air dari midas itu beda itu karakternya beda ya teman-temannya MR memang lebih tebel karakternya jadi walaupun nggak pakai aksesoris lain efek lain seperti ini otomatis outputnya itu sudah tebel karakternya nah ini saya siasati pakai stereo low-end-heiser itu untuk mendapatkan suara yang lebih tebal saya tolong ya jadi saya hanya memfungsikan yang sangat butuh ya temennya nah seperti itu saya nggak kasih bisa dilihat nggak ada of ya untuk sudut saya nggak kasih hanya gitar bass sama kick drum nah ini cuma kick drum tadi sudah teriset dan saya harus setting lagi di ini enggak saya contohkan jadi cukup di gitar bass saja jadi ini yang saya butuhkan teman-teman karena gig drum yang butuh entahkan di frekuensi rendah ya Nah untuk kalau cuma kita mengandalkan ini itu enggak nutut ya teman-teman ya nggak nutut kalau mengandalkan ini jadi kita butuh bantuan equalizer lagi itu kita bahas juga kan seperti itu jadi teman-teman gitar bass itu musisi basisnya jadi walaupun enggak pakai equalizer kan kebanyakan sih kan kebanyakan ya musisi bass musisi basis ya itu pakai efek tambahan atau pendorong tambahan di setelah gitar bass masuk ke pendorong dan masuk ke big sound dan masuk ke sini ke mixer jadi banyak rata-rata ya untuk musisi basis seperti itu nah kalau berhadapan dengan ini dengan mixer SR itu enggak usah nggak usah bawa penuhnya nggak usah bawa equalizer sudah cukup karena disini sudah ada equalizer nya gitu kalau kita mau ditambah lagi ya enggak papa itu ya temennya Oke jadi nggak bisa semua channel itu digasih dikasih ya mungkin pengertiannya yang sudah tanya karena pertanyaannya seperti ini ya ternyata saya bacakan Oke kita matikan dulu jadi ini mohon maaf saya sebut nama dari nama panggilannya ya ini bukan nama asli dari RF audio jadi pertama malam Om salam kenal dari RF audio saya baleslah salam Om minta bimbingannya saya baru beli mixer SR 18 kalau mau cari preset equalizer per channel sama dengan dimaster dimana ya Apakah harus bikin sendiri baru di save atau bagaimana saya belum begitu mengerti maksudnya gimana saya tanya lagi g-g-i-g-e-ki ya saya tanya seperti itu saya jawab itu tidak semua channel bisa kita harus menentukan channel mana yang butuh eki tambahan atau rak tambahan betul Om ada presetnya yang sudah di save kalau ada boleh dong Om nah ini kenapa saya nggak ngasih presetnya ya jadi teman-teman itu harus menyesuaikan menyesuaikan dengan kebutuhan beda sound beda lagi settingannya gitu ya beda alat musik juga beda gitu jadi enggak semua sama kita pakai sekarang pakai merek ah alat musiknya ini contohnya gitar bass contohnya gitar bass gitar bassnya merek ah yang saya pakai terus yang kalian pakai itu pakai merek B ya belum tentu sama ya jadi pickupnya itu beda setiap merek itu kan beda walaupun satu merek satu satu merek beda tipe itu beda beda hati beda karakter untuk setiap pickupnya tuh nah ini contohnya untuk gitar bass seperti ini bongo dipantengin seperti ini jadi teman-teman itu harus menyesuaikan nah ini kenapa saya sampai dongkrak seperti ini sampai naik ke atas yaitu karena karakter gitar bassnya untuk di bagian high-nya itu bagian high-nya itu kurang akhirnya saya dongkrak Nah kenapa di bagian eh bagian low-nya bagian rendahnya itu saya nggak naikkan ya naik naik sedikit naik naik sedikit enggak sampai satu strip enggak sampai setrip ini enggak sampai seperti ini ya jadi ini saya naikkan karena gitar bassnya sudah low-nya itu sudah lumayan bertenaga yang kurang bertenaga hanya di frekuensi-frekuensi tertentu gitu dan di bagian high-nya itu paling parah ya contohnya seperti ini oke kita lepas nah karakternya beda kan coba dipedakan jadi lebih bertenaga lebih gimana lebih gurih lah pokoknya menurut saya gitu oke mungkin sudah dimengerti ya untuk masalah efek rak di SR itu enggak semua channel harus dikasih maksudnya enggak semua channel bisa dikasih efek tambahan ya lebih tambahan itu jadi di setiap channel channel itu channel mana yang di kita butuhkan Nah itulah dikasih secara dengan cara diinset ke-inset gimana ya seperti tadi itu ambil di di daftar program-program atau daftar efek-efeknya itu itu jadi yang tadi tanya mohon maaf ya enggak bisa jawab detail di WhatsApp karena kalau dijawab pakai teks itu nanti bertele-tele panjang eh ketiknya yang gak lama nah sebaiknya saya bikin video dan seperti ini kan teman-teman yang lain bisa bisa memahami juga yang belum paham kalau yang sudah paham sih enggak bisa ngomong lagi langsung ekseksi sendiri itu oke terima kasih yang sudah WA ke saya karena pertanyaannya sangat bagus ya teman-teman oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati